rambut mohon kembel-kembel banget kota api-api dia itu juga salah satu eksekutif safe di salah satu tempat keren di Lamongan bukan eksekutif safe gimana ada Sahril, Rehan, Rafi, Fahmi sama Ami sampai akhirnya kamu ngajarin Mario merokok iya, sampai akhirnya itu aja ngerokok itu punya temen ngerokok aku orang-orang tuh pada bilang segomodoro bangsa tuh enak enak apa sih? belum pernah makannya coba-cobaan makannya walaupun dicoba oke oke bro masih di konten Abdi suka jajan bersama King Abdi beserta 2 teman saya ada Rehan sama Sahril Sahril reme kita lagi podcast ngobrol gak pake ngotot ini gimana gimana kalian sebelumnya aku ucapin selamat datang di Malang wess aku sering-sering ke Malang iya aku ngerti kan ngomongan co ini loh aku tuh terakhir ke Malang itu 2019 mau ngeliat sini tuh kayak wah banyak banget yang beda ya iyalah kan semakin ke depan pembangunan co iya gak kayak pekasi, pekasi kan gak ada pembangunan iya dulu tuh kayak jalanan tuh kayak masih sepi sekarang wess macetnya dimana-mana wah wess kera-kera apa itu? kera-kera banyak orang-orang mereka yang sekolah disini salah kera-kera ada ini segomodoro bangsa wesss makannya ini bayar lah itu bayar lah baby orang-orang tuh pada bilang segomodoro bangsa tuh enak enak apa sih? belum pernah makannya cobaan pengen cobaan makannya walaupun dicoba kamu itu harus nyoba segomodoro bangsa itu kalo gak enak gak mungkin cabangnya sampe 8 nah itu nah sekarang mau 9 loh cabangnya nah itu makannya gue tuh penasaran banget nih apa emang enak banget atau emang upginya aja nih cabang banyak segomodoro cabang banyak ada bebek carok juga wesss lagi juga masih ada sama Denny Canan wesss tapi kenapa ada di nasi? wesss hahaha ngeril jadi ini kita akan ngobrol ngobrol tentang jadi kali ini kita akan ngobrol pengalaman mulai awal mereka dari ikut master safe sampai mereka tereliminasi dan pengalaman awal ketemu saya Rehan terus ketemu Sahril seperti apa kita ulas di obrolan bersama King Abdi wah Sahril hahaha awal mula kamu ikut master safe itu gimana? tapi katanya kamu itu dulu pernah ikut cuma gak lolos ya? awal mulanya aku ikut season 6 itu gak lolos karena itu aku masih baru lolos ilmu masih dangkal banget bahasanya sekarang masih dangkal 7 gak lolos 8 libur 9 mau ikut ketutup 10 baru aku lolos tapi katanya dulu waktu kamu ikut di audisi itu kamu sempet sedikit ada hinaan dari safe s**t hahaha jangan dibahas itu jangan dibahas kalau itu sudah jangan dibahas kalau itu enggak soalnya ini tampangnya hahaha sudah sudah enggak soalnya tampangnya Sahril ini kadang tuh orang gak mikir nih udah kayak anjal tampangnya kayak anak jalanan iya orang tuh nih emang seriusan bisa masak apa enggak gitu kan setelannya gembel rambut mohap lupa gembel-gembel banget hahaha tau nih kalau kalian lihat di instagramnya dia tuh wesh eksekutif chef loh iya loh eksekutif chef tapi emang ini waktu aku lihat perjalanan dia dari ceritanya foto segala macem banyak temen-temen kupang itu yang kenal sama Sahril iya jadi emang dia tuh awalnya anak pang terus eh dia ikut eh sekolah ya SMK SMK terus juga kuliah masa kuliah bukan kuliah masa apa kuliah tapi aku ya masa emang tarik masa cuma yang Sarjana bukan Diplomat 1,2,3 yuh yaitu menjurusnya ke perhotelan bukan perhotelan PPKK Tata Boga oh iya itu menjurusnya sih lebih ke guru guru oh guru tapi masa gitu ya guru Tata Boga gitu jadi yang buat temen-temen yang belum tahu jadi yang buat temen-temen yang belum tahu Sahril lagi punya gelar Sahril lagi Sahril lagi SPD iya yang temen-temen belum tahu ya Sahril ini guru loh bro iya guru lagi jadi anak pang masih guru di salah satu sekolahan ya guru hahaha tapi api itu dia itu dia itu mengajar dia magang mengajar di sekolahan tentang masak sama dia itu juga salah satu eksekutif safe di salah satu tempat keren di Lamongan bukan eksekutif safe Ustalah nggak usah ditutup tutup cuma ini cuma disini nih kita bahas tentang Sahril Ustalah Ustalah bukan eksekutif safe itu leader leader kok hmm jadi itu kalau di dapur apalagi kalau di lamongan itu nggak ada yang namanya head safe gp ataupun komis ataupun eksekutif safe so safe itu nggak ada Tapi leader cook, leader kitchen, head kitchen, bukan head chef Head kitchen itu bisa siapa aja bisa masuk disitu yang mengontrol itu semua Tapi berarti kamu kan ada basic masak di dapur profesional Ya jujur, aku 13 tahun di dunia F&B Tapi 7 tahun, dengerin dulu Berarti dia bukan koki amatir Bukan, maksudnya bukan gitu Masuk master chef itu cuma gini Bukan gini, buat usahanya sendiri Bukan gitu, maksudnya gini loh 13 tahun ya, 7 tahun itu dari steward, tukang cuci piring, helper Cuma sampai leader cook aja, senior cook itu aja Terus setelah itu aku pingin ke floor, kayak service, server, Captain server, supervisor itu Ya itu kan gulungannya sama aja kayak di chef beneran Bukan, ya bener, emang berkecimpungan di dapur Cuma belukan executive chef, bukan head chef, begitu bosku Ngelak terus guys, biarin, biarin Tapi, tapi ini tuh, tapi anak pang real tuh Tambak judoyoso tuh, brandel judoyoso tuh Brandel judoyoso tuh, asli kan itu kan Aku tau soalnya, banyak temen-temen pang yang tau Orang-orang itu mikirnya tuh Wah ini, pernah tau, satu Apikin mikirnya orang itu Rambutnya nggak moha, gitu Wah bukan pang ini, pang abal-abal Salah, pang itu nggak harus rambut moha juga kan Kayak gitu Banyak tuh anak pang yang rambutnya nggak moha Nah kenapa aku kok baru moha Kemarin-kemarin nggak satu Aku juga magang di sekolah Masuk juga kayak gini Yang kedua, aku juga di restoran Kerja di ikut orang juga Nah itu Tapi kenapa kamu nggak tatuan? Biasanya kan orang pang itu kan tatuan Pernah ijin, pernah ijin Pas kalau merupakan bapakku nggak ada, aku pengen tatuan di sini Nggak dibolehin ambil ibu Kamu ijin lho? Aku bikin dulu tatu baru ijin Nggak mau durhaka Nggak mau durhaka, tapi pas waktu masuk Jebret Nggak fotoin itu loh Mas Abdi Kamu kok nggak tatuan sekalian Hehehe Karena orang tua itu juga gitu Ada sedikit ini Sedikit Nggak konsisten itu loh kadang Tapi kita nggak bisa ngolong-ngol orang tua Mereka mesti lihat dulu nih Ternyata keren juga ya Tapi sekarang terserah Terserah dalam arti Sudah menentukan jalan itu Kembali Terus Sedikit tentang Saril ya Nggak sedikit, cerumen banyak Lanjut ke Rehan Yang bikin kamu Apa Pakai kamu ya Atau kamu aja ya Karena kalau di Malangnya pakai logo itu Kayak dibobong itu segering Gitu loh, ada sedikit malunya gitu Oke Kamu itu ikut master chef Basic Keicupanmu sehari-hari itu gimana? Apa? Enggak Sebenernya aku tuh Bukan Emang bukan belajar dari sekolah masak Atau apa segala macem Enggak Aku tuh basicnya emang anak Aku pengusaha Aku punya usaha Terus kebetulan emang aku tuh sering masak Di rumah ya aku sering masak Nggak mungkin Di cafe ku sering ngolong-ngolong masak Segala macem Nggak mungkin Nah ujung-ujungnya aku masuk master chef itu karena iseng tok Kalau dia yang berkali-kali masuk nggak bisa Kalau aku ya sekali daftarnya masuk Jadi emang lu ini ya Enggak pernah ikut ya Lu enggak pernah ikut Sekali ikut langsung masuk Sekali ikut langsung masuk Maksudnya emang sebenernya kan itu awalnya iseng aja Temenku kebetulan ngabarin Han kalau misal ada daftar nih master chef nih Terus aku bilang Daftarnya Iki gimana Terus Kata dia udah kamu bikin videonya Kebetulan aku emang suka bikin video masak-masak gitu Ya Udah aftari lolos Masak lagi lolos Masak lagi lolos Masak lagi lolos galeri Udah Sampai pada akhirnya ketemu pertama di Somerset ya Ketemu pertama di Somerset ya Ketemu pertama di Somerset Dan ini Aku tuh denger nama Saril itu malah belum tau orangnya Jadi aku cuma Gak tau orangnya Gak tau namanya siapa Cuma di audisi Surabaya dibilang Ada orang keren Dia bikin soto Tapi modern Soto modern kayak gitu Tapi dia style nya punk Anak punk gitu Makanya aku kayak Oh berarti di Surabaya gak aku aja Jadi perwakilan Jawa Timur itu Masih ada orang lain selain aku gitu Ternyata pas disana Pas pertama kali ketemu di Somerset Malah awal Ketemu bareng itu aku malah gak sapa-sapaan sama juga Soalnya Masih sama-sama jaim Tapi Sama-sama yang punya persing besar kayak gitu Terus akhirnya Yang persingnya bau Terus akhirnya Sama-sama Sama pada akhirnya Kita saling sapa Dia tau Aku juga tau Dan Kamu pertama kali liat aku gimana coba Oh coba ambil persing Khusus tau gak Khusus tau sampe kan Cuman Mau nyapa itu usungkan aku Takutnya nanti Kayak Ya Tak sebutnya ya Raffi Ini sok kenal gue orang itu Raffi itu sok kenal itu Halo iya kak ini Aku kan orang gak kayak gitu Ini berisik Berisik Makanya sampe Mas Abdi ku ngomong gini Udah Udah kenal Udah deket Malah gak follow-followan instagram Loh kan kok gak follow aku Aku kan suka Tiba-tiba mas Sepuluh aku Jadi Saario tuh Awal-awal masuk Karantina itu Orangnya tuh Diyuuu 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 Takut salah ngomong sama semua Bukanya Perawakannya gitu Takut salah ngomong sama itu Tapi pas pertama kali ngobrol Keren Malah memang awal itu aku sama Nona Raffi Sama Rehan Ngobrol 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 Dia orang-orang Yang pertama kali nerima aku Terus Nawari rokok Kita join rokok Sampai pada akhirnya Sampai Beberapa Bulan kedepan aku yang selalu beli rokok Sampai seperti itu Terus juga Saril pun asik Sampai pada akhirnya Kita mencetuskan untuk Berandal rasa Berandal rasa Jadi berandal rasa itu Sekumpulan Orang-orang yang Remek-remek 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 Ya ini contohnya Ini remek Ini remek Ini ganteng-ganteng Gini Kelaknya mambul Gak pernah pakai ini Dodoran Waduh Aku pernah pakai Galeri aku kehabisan kaos Aku mesti pinjem kaos CD Kalau nggak pahami Sampai remeknya Bau itu Wah mbak-mbak Kita masak Panas-panasan Lari-larinya Gimana nggak keringetan Mana ada Pasti aku keringetan yang nggak bau Aku kan pengelit Mengkeram Jadi awal mula Berandal rasa itu Terlahir ketika kita itu Nongkrong di kolam Kita ngerokok Segala macam Nakal Kita nyolong-nyolong Beli Di supermarket bawah Meskipun tidak diminum Di Apa Kolam ya Jadi kita itu di supermarket Langsung Nyolong-nyolong Minum Kedua siapa itu Aku Gue nggak minum Anjir Aku nih jadi bahannya dia Tiba-tiba Tiba-tiba Peserin Emang boleh kan Boleh kan Semuanya orang Kacau Sampai akhirnya kita bikin Brandal rasa itu Dari beberapa karakter Anak-anak nakal ya Anak-anak bandel Contohnya Dimana ada Sahril Rehan Rafi Fahmi Sama Ami terakhir ini Ami ya Tapi Jalan-jalan 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 Sampai pada akhirnya Habis semua Hahahaha Udah Malah aku menggadang-gadang Tapi keren Kerennya apa Di perwakilan Brandal rasa itu Dia mencapai di 4 besar itu Keren banget Cuma Aku berharapnya sebenarnya lebih Berharapnya harus dia menang Di season 10 ini harus dia yang menang Cuma Kenapa kamu bisa pulang Udah mentok Udah mentok Karena aku dari awal kan nggak pernah belajar tuh Kalau anak-anak kan mungkin Belajar Belajar aku tuh nggak Mesti aku tuh pengen ngerokok Ngerokok Yang penting ngerokok Soalnya kalau stress itu makan Makan yang membengkak Beda loh Awal masuk kurus Sekarang celana betat semua Awal mulanya kurus banget Sekarang Master save 5 bulan Langsung jadi kayak gini Cocok sama nasi kotak Nasi kotaknya cocok Soalnya kita dihemat Hemat uang Ya sehari Orang bisa makan nasi kotak Dua tiga kali Dia Abisin semua nasi kotak Anak-anak yang nggak ambil Emang lo Cuman dibuang kok Kacau gimana kamu tuh Gimana orang tiba-tiba mau makan Udah nggak ada Kita lihat nih somerset Somerset itu kan kamarnya luas Ada ruang tamunya Ada kamar-kamar masing-masing Kalau kita nyari makanan di bawah Udah nggak ada Kamarnya sahril Udah 4 biji itu dia makan sendiri Sahril itu kalau ambil langsung satu kresek merah Sahril Kalau dibawa ya tak ambil Tak makan Kembali lagi ke Rehan Momen yang paling nggak bisa lu lupain di season 10 Momennya Sahril Sahril Gini kita tuh bener Ada kolam Jadi tuh kita tuh anak-anak master chef Biasanya kalau di somerset Bilangnya kita tuh nongkrong di pool Di pool yaa Biasanya tuh kita nongkrong itu dari Breakfast dari pagi Biasanya kita nongkrong sampai siang Selesai itu sore sampai tengah malam Kita nongkrong disitu Makanya diseruin disitu Kolam geng ya Kolam geng ya Tapi kamu enak cu Kamu masih Banyak tau banyak orang-orang Mas Sabdi ya Masih banyak anak-anak Aku empat besar lu merenung aku disitu Aku yang ngerokok sendirian Aku merenung gini Gak ada yang ngerokok Sampai akhirnya kamu ngajarin Mario ngerokok Iya Sampai Mario tuh ngajarin ngerokok itu Biar punya temen ngerokok aku Mario diajarin ngerokok Mario cu Tapi ngerokok dia Dia langsung ngerokok Coba-coba Tapi ini Tapi Si Rehan Sama Saril itu Salah satu temen-temenku yang keren juga Apalagi Rehan Rehan itu Selalu menyajikan makanan itu Yang out of the book Jadi makanan-makanan yang Aku pun gak kepikiran untuk bikin itu Jadi dia itu bikin kayak Apa cu Bulat-bulat kayak kofta gitu Falavel Kaya gitu-gitulah Aku bahkan belum Sampai kepikiran masak itu Anak ini udah Udah masak-masak kayak gitu Bilang aja loh Meatball Meatball Falavel Kostao Meatball pake daging Falavel orang Ini dia itu bisa Cipis Ini dia itu bisa masak Vegetarian gitu-gitu Keren-keren Mereka berdua ini keren-keren Tapi pulangnya gara-gara keju Gak tinggok Dibikin mus Wemus 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 Tapi aku lihat Raffi Olimu itu Dengan Cara pembuatan dan segala macam itu keren loh cu Tapi keren Tapi gak lolos Sama ayam gosong Hahaha Tapi emang-emang keren Kalau ayam gosong Keju parut Eh Tapi keren emang keren Dia masih gak terima deh Emang keren deh Hahaha Disi Ravioli kecil-kecil segini loh Kamu bikin Pelengkeng segini Jangan banta loh cu Ya safe Sahril sekarang Ya udah safe sejaket Enggak Jadi itu emang kan Sebenernya kan Ya ini kan kompetisi Maksud aku tuh Aku tuh gak pernah coba Mau main aman apapun Enggak lah gitu Kalau bisa aku eksperimen-eksperimento disitu gitu Kebetulan ya aku dapet keju Aku gak tau tuh Namanya apa Rasanya juga baru nyobain disitu gitu kan Ya aku mikirnya nih Bisa kali ya digabungin sama ini Terus aku bikin ravioli aja kan Karena rewar kokunya mepet Yowes lah Yang penting udah effort Tapi Tapi Daripada aku bikin steak Muluk salmon Apa itu? Raffi Raffi sama Alpian dong Eh Tapi aku pengen tanya co Kan aku kan belum pernah tanya Setelah kamu pulang itu kan Belum pernah tanya sama sekali Alasan lu Bisa pas ketika pulang Terlihat seperti kayak orang yang sayang banget sama gue itu Wuuu Bisa lu ceritain disini co Itu gini Enggak lah Enggak lah Enggak co Maksudnya kan Ya Kita selama karantina Gitu kan Kita gak boleh megang HP Kita gak boleh komunikasi sama orang luar Ya Abis kita Ya bisa Ya bisa kita barang-bareng Ngobrol Segala macem Gitu-gitu kan Ya pasti kan Banyak Momen-momen yang Misalkan Gak bisa Kita lakuin di luar lagi Gitu dan Makanya itu Itu sebenernya yang bikin kita deket itu adalah ketika HP disita Iya Tapi disita Sampai kalo kalian tau ya Hiburan kita itu Nelfon Pake Pake Ini Telepon Apa Kamar Nelfonin Kamar yang lain Itu adalah hiburan TV TV Ya gak pernah liat TV Langsung liat TV TV Lu kalo tampilannya mereka remok-remok kayak gini Aslinya mereka tuh perhatian guys Sampai yang Aku sampe nonjok dia dari belakang itu kan gara-gara kayak Kenapa Kok Gak sesuai prediksi Bahkan Ini memang Aku pikir Pressure test Tiga orang Raffi Aku sama Rehan Itu Aku pikir Ah ini cuma hanya untuk ngetes aja Ulang Ulang Dan aku juga udah ini Aku Aku liat waktu pressure test Yang aku pernah jelasin bahwa aku Memang sengaja untuk menggagalkan sebuah masakan itu Ini yang paling tahu tuh Dan dia itu di belakang tiang dia itu nangis Gak bukan menggagalkan ya Dia itu lebih Lebih ini Panas lebih panas gampang panas Dikatain gak bisa masak western masak nusantara terus Langsung panas sih Bikin western Terus ayamnya gini seret kepanasan juga karena aku Udah gini deh Mas ayo tau Ayo tau Sampai gitu Ayo tau Sampai gitu Mereka gak tahu kalau Ayam kuih itu aku kasih tepung tapi gak kasih telur Itu yang mereka gak cetel Yang pas aku pulang Iya Kan itu kan aku kasih telur Jadi lo kamu langsung kasih gula madu lah Gosong Itu memang gak kasih telur Kondisinya emang gak kasih telur Dan aku ngeliat ke belakang Aku cok keringet ntar bikin pasta Weee Segala macam Asuh asuh Tapi Tapi Keren ya Tapi itu memang master safe itu kompetisi keren Kompetisi keren Kompetisi keren Kalian harus ikut season 11 Dimana kamu akan ketemu sama temen temenmu yang beda beda karakter kayak gini Pasti Pasti nanti bakalan ketemu Berlil rasa mungkin ada di season 11 nanti Ya Semoga pergerakan berlil rasa dari season 11 Aku sih pengen sih dari season ke season bisa kumpul Bisa komunikasi pengen sih gitu Gak ada senioritas gak ada junioritas gak ada Gak sebenernya kalo dari eliminasi sih sebenernya aku tuh gak nyesel juga sih Aku pulang Cuman mungkin Agak keselnya gara-gara masih banyak lah pesertanya Kamu keluar di top berapa? 18 ya 18 Dia keluar di top 18 tapi jobnya paling banyak Paling banyak dia beneran Bahkan sehari yang Belum Belum Empat besar aja Hahaha Kaget aku mbak Sehari aja yang empat besar masih belum Belum kan masih anget-angetnya itu loh Iya Ibaratnya Kita lihat aja guys Tapi gak nyanko ya Kamu bisa sampai empat besar itu kan gak nyanko Aku dewe gak nyangka kok Iya Lu ngakui nih masak Padahal dia itu sempat mengakui minder Pertama kali lihat audisi waduh ini Loh dari awal itu Dari awal masuk itu Aku cuman bawa 6 setel baju Dan 5 kancut Soalnya aku mikirnya cuman bentar disana Aku gak mungkin sampai lama di sana Dan aku gak mau Koperku ini tak baju-bajuku gak masuknya di lemari Sampai aku pulang Bajuku masih koper Masih tinggal nutup gini Cepret udah pulang Soalnya gini guys Kalo emang kalian tuh mau Masuk di Masterchef gitu-gitu Emang kamu harus Jago banget masak tuh harus Cuman karakter Gini Cuman karakter kamu tuh Juga harus kuat gitu loh Jadi loh Orang-orang ngeliat sehari lu Soalnya Gitu Gitu Dibu jelasin dulu Blok Iya loh So-soan gue Itu pokoknya yang penting tuh ya Kalo misalkan daftar Masterchef Masak itu udah pasti harus jago Iya Cuman yang harus di tekanin lagi Karakter kalian Iya Betul Karakter kalian nya gimana nih Apa Penonton nya suka apa engga Iya betul Karakter kalian itu Apa namanya Ya emang original kamu to Iya betul Enggak pernah disetting Jadi kalau mau ikut master sex itu gampang banget Bisa masak bahan seadanya di kulkas Bisa ikut master sex Dan wajib kamu harus berkarakter orang ini Jangan kalau di depan kamera kayak Wah kamu gak akan lolos kamu Kamu harus berkarakter dan harus siap menjadi bintang Kayak ini loh Bintang Sahril Bintang Pancoran Bintang Pancoran Keren banget ya Susah ini artis besar Artis besar di lamangnya Artis besar sekarang bro Dia pernah nonton idol Waktu ada yang manggung Penonton itu malah gak teriak kayak Siapa yang nyanyi gitu Enggak co Malah penonton itu dia teriakin gitu Di acara idol Sahril Gara-gara tau kalau dia itu nonton co Enggak gitu Itu salah-salah denger aja Itu salah denger Sampai akhirnya dia di anu untuk diajak keluar Ngeri terkenali deh Ngeri Aku aja gak ada apa-apa aja loh sama saya Enggak gak malah King Abdi yang bikin anu Bikin remok Bikin remok Tapi mojo ya Terutama Yang paling seru di Summerset itu adalah Semua anak-anak brandel rasa Itu Yang kenal Sahril deket Semua pada pernah ngeliat Kon***nya Sahril Ojo-ojo dibahas nih Itu pasti Itu pasti ya Gak boleh mas Gak boleh gitu Nanti kan bisa di Aduh ya Sahril gitu Gitu Gak boleh tayang malah mas Kalau gak boleh tayang Ojo-ojo dimasukkan itu mas Gak boleh dimasukkan itu mas Malah gak boleh tayang Banyak ini Banyak apa Banyak censur Kaman Tenang aja Kalau di luar Dia bisa jain Kalau di konten saya ini Kayaknya Gak bisa lah Ini mumpung baru-baru Dia keluar aja Ntar kalau udah Sebulan Dua bulan Udah keliatan Sombong Dia itu Ketika masuk Empat besar Aku telepon aja Gak pernah diangkat bro Bukan gak pernah diangkat Lo HP Gak boleh megang kok Gak Gak HP itu gak boleh megang Jadi ya Gak bisa Langsung pulang Langsung telpon Siapa Gak sampean Jadi dia itu Waktu pulang Pertama kali Dia itu langsung telpon aku Sore Dan aku udah gak enak Langsung Aku angkat telponnya Dia pakai Salah satu kru Dia pinjem HP Salah satu kru Langsung dia telpon Mas Ini aku saril Sepurangnya Aku minta maaf Aku hari ini pulang Wancur Langsung Aslinya gak masalah Aku pulang Cuma Gara-gara ini Tujuanku kan Memberangkatkan Ibu umroh Terus dapat mobil Salah satu ini mulia banget Dia ikut master Pengen itu Cuma Pengen membuat kecewanya Emang Pas pulang Di galeri Gak nangis Di belakang Aku nangis Sampai bengkep Mataku Karena ya itu tadi Aku masuk pulang Gak bawa apa-apa Tapi ya insya Allah Setelah ini Amin Semoga Semoga Sudah banyak Kamu mau berangkatin Ibu umroh 100 kali bisa Amin Semoga aja Yang punya travel umroh Bisa Endorsah Bisa dong Langsung 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 Lancar Tapi untuk Rehan ya Ketika lu pulang Sampai lu Sampai sekarang Ngeri banget Job lu ya Lu sampai Masuk di Salah satu Stasiun TV Apa itu C2D C2D Boleh disebutin Boleh lah Gua lost disini bro C2D Gua gak peduli Acara apa Ada Jadi dia masak-masak Di daerah-daerah Sekarang lagi fokus di Semarang Benerai dia jobnya Benerai Dan dia juga ikut Pergerakan sosial Masak di Salah satu Pantiasuan Yang terkelosok Gitu dia Saril juga Akan ada Pengen Aku pengen Pengen gitu Pengen mengabdil Di sekolah-sekolah Kampus UMKM Aku pengen Pokoknya nanti Ini kan Bulan Ramadhan Jadi aku tuh Rencana Kolaborasi sama Sekolah Relawan Namanya Jadi dia itu Suka Bantu-bantu Orang-orang Di pelosok Nah nanti tuh Aku rencananya tuh Mau Bikin Donasi Jadi buat kalian-kalian Nonton nih Kalian bisa lihat IG aku Disitu ada Sekolah Relawan Kalian bisa bantu Donasi Ini gusaratnya apa? Gak perlu ada syaratnya? Gak Maksudnya syarat Yatim Biatu Tata apa Gitu Oh enggak Jadi tuh Udah ada tempatnya Aku butuh Kebaikan kalian semua Buat bantu donasi Nanti Uangnya itu bakal Kupake Buat Belanjain makanan Dan masakin makanan Buat Anak-anak yatim Disana Aku ya yatim Blok Blok Berarti kamu harus masakan aku Masakin aku Aku tuh Aku tuh Setahun kemarin Juga Pergerakanku seperti itu Aku masak di penjara Masak di panti asuan Panti jumbo Gitu Tapi Aku lebih Awal pergerakan tuh Kita pake Dana pribadi Kita pake dana pribadi Sampai pada akhirnya Adalah beberapa Sponsor Yang masuk Kayak Dari mimian Apa segala macem Tapi aku lebih Ke bahan Karena kalo aku Untuk yang support Uang itu Karena aku takut Aku takut Uang ini Aku bisa Nyalahgunain Bagaimana Jadi aku lebih Minta barang Sosisan Mie Sayur Gitu-gitu Soalnya gitu kan Ya bagi kita Orang-orang yang Suka masak Gitu-gitu Sebenernya kita tuh Lebih Seneng lagi Kalo misalkan Orang yang Makan makanan kita Enak Seneng Salah satunya itu Kita Tujuan kita itu Kita tuh jadi tukang masak Bukan hanya Cuma cari uang Gitu Engga Tapi Kepuasan tersendiri Ketika kita Masak Dan dicicipi orang Dan bilang bahwa Anjing Ini enak banget Itu Keren ya Kepuasan tersendiri Kesan dan Pesan Buat Rehan Rehan dulu Setelah ikut Masterchef Dan setelah Kita bisa kumpul lagi Kayak gini Misalkan orang-orang yang di Masterchef ini Jangan berpikiran Kalo kamu sukses Karena usahamu sendiri Engga Kita disana sama-sama belajar Kamu pun dapet ilmu pun Dari Mas Abdi Dari Saril juga Jadi Mungkin kegiatanku Sekarang ini Di luar Masterchef Aku lebih bakal Ngasih edukasi Buat followers aku Buat fans aku Buat Gimana sih Bikin makanan yang enak Atau Gimana sih Cara kita Berbagi juga Tapi Rehan ini keren Mas Kerennya Nggak ngomong Lalu Langsung Pas aku pulang kemarin Kan dianterin Sampai jauh-jauh dari Bekasi Lalu jemput aku Jemput aku di summer site Nganterin sama Fahmi Itu dia bilang gini Aku bakal Aku pikir Kayak ini aku nggak bakal Ketemu sama kalian deh Udah ini yang terakhir deh Soalnya beda Kota itu jauh banget Terus Nanti kabarin deh Ketemu di Malang Aku makin Nggak iya kan Alah mungkin Bullshit Kayak Siapa Fahmi Raffi Raffi terutama Raffi itu aku beberapa kali Ke Jakarta itu Nggak disamperin Sekarang terminasi Kalau dia sama Raffi Langsung Langsung Tiba-tiba Buat Raffi ya Babi Tiba-tiba langsung Grup Randall Rasa itu gini Ngirim tiketnya Jebret tak tunggu Katanya tanggal 22 Kok nggak Anu-ano Nggak pesen-pesen Akhirnya Dari 23 Dikasih Jebret Aku ini Maksudnya Harus berangkat Yowes Hasilnya Mals aku Mals berangkat Aku Soalnya Pengen istirah Aku Ternyata Yowes Demi Kumpul-kumpul Yowes Pesan dan kesanmu Setelah Kamu ikut master safe Dan sampai di titik ini Yowes Hampir sama kayak Rehan Yang penting satu Jangan pernah sombong Kalau bisa ada waktu Kita kumpul-kumpul Soalnya Kita momen-momen kumpul Kayak yang di karantina itu Kita emang Nggak bisa diulangin lagi Cuman aku Pingin Pingin banget Kalau misal aku Dapat rezeki Lebih gitu Kayak Raffi sama Denny Aku langsung Ngumpulin anak-anak Ke rumah Ngumpulin anak-anak Ke rumah Ayo kita bakar-bakar Tapi bang Pokoknya jangan Bakar rumah Berarti Kalau Kamu ada rezeki Bisa kayak Entah itu Ikut Bang Raffi Ahmad Atau bisa Satu produk Sama Satu manajemen Sama Kang Denny Denny apa? Denny kok buser Apa? Gak maksudnya Rezekinya sama Oh rezekinya Rezekinya sama Sama beliau Aku bakal ngumpulin Anak-anak Sisi sejati dulu Kalau aku Kalau seumpama Aku bisa berkesempatan Untuk Bisa Rezekinya sama kayak mereka Ya yang pastinya Aku akan Lebih sombong Somba-somba Beda lagi Udah-udah Itu aja Semoga kalian Diberikan kesehatan Dan kelancaran Rezekinya Semoga lancar Amin Oke itu tadi Kita udah Ngobrol tanpa Ngotot Jadi terima kasih Buat Rayhan Sama Sahril Jangan lupa Follow instagramnya Rayhan MCI10 Dan Sahril MCI10 Dan tetap Tonton Konten-konten Yang super Keren Dan sederhana Tanpa Ada settingan Di Cajian Merchand Oficial Bareng King Abdi Dan juga Saya Berterima kasih Kepada Murako Dimana Ada tempat Keren Di kota Malang Ini Di daerah Satu Kompleks Sama Preston Coffee Paten Pokoknya Ini acaranya Tempatnya The best Makanannya Enak juga Tapi kita Masih Belum bisa Karena ini Belum Berbuka Tapi kita Akan Berbuka Disini Terima kasih Buat Support Tempatnya Dan segala Macemnya Terima kasih Buat Saudara Saya Ownernya Si Davi Sama Arkam Tempatnya The best Kalian Wajib Kesini Dan untuk Saril Sama Rehan Tetap Kita akan Membrandal Nanti Juga akan Ada konten Konten Keren Di Malang Harus Soalnya Di Malang Ini Aku Satu Tahun Sama Dia Pokoknya Tunggu Konten Beranda Rasa Selanjutnya Siap Siap Oke Masih Gaby Suka Jajan Bro Tetap Makan Jalan Makan Kenyam Makan Kenyang Pulang Dengan Hati Senang Terbaik Semuanya Jago Kesehatan Biar Bisa Makan Makan Jalan Jalan Masih Dalam Cerita Yang Sama Dengan Satu Tujuan Kok Bisa Masih Tetap Di Suara Yang Sama Memperkenalkan Kelulinan Nusantara Supaya Mendunia Beda Mereka Ini Western Tapi Ini Dia Bisa Menciptakan Nusantara Jadi Lebih Keren Terbaik Buat Semuanya Jaga Kesehatan Biar Bisa Makan Jalan Jalan Sidi Abdi Suka Jajan Mantap Jalan 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 Terima kasih.